musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman teman selamat siang teman teman selamat sore dan juga malam teman teman ya jadi tergantung teman teman lihat video ini kapan ya oke teman teman jumpa lagi di channel albrizo sensei untuk video kali ini albrizo sensei akan membagikan video tutorial tentang Microsoft Office Word 2013 tapi sekarang kita akan membahas tentang apa ya cara penempatan gambar di suatu tulisan ya jadi untuk posisi gambarnya ditulisan terus ada juga kita menggunakan warp text dan seterusnya ya namun sebelum kita memulai video ini baiknya bagi teman teman yang masih belum subscribe channel albrizo sensei untuk segera subscribe channel albrizo sensei agar channel channel ini semakin berkembang dan juga teman teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari albrizo sensei langsung saja teman teman yang pertama harus teman teman lakukan adalah membuka Microsoft Office Office Word 2013 nya ya lalu buka dokumen baru disitu nah kalau sudah kita siapkan teksnya dan juga gambarnya contoh kita googling aja nggak apa-apa ya untuk teksnya contoh ya kita mau googling cerita rakyat misal gitu ya cerita rakyat atau fiksi ya boleh terserah jadi teman teman intinya teks gitulah ya oke teman teman ini contoh ya salah satu cerita rakyat yang kita akan ambil contoh ini adalah cerita sang kuryang kita copy sampai sini ya copy lalu kita paste di Microsoft Office Word paste oke sudah kita paste ya teman teman lalu sekarang kita cari gambarnya misalkan ada gambar sang kuryang sang kuryang nah kita cari gambarnya kita mau memasukkan beberapa gambar ya dalam satu teks ini misal dua aja lah dua gambar aja boleh jadi gambarnya yang berkaitan dengan cerita tersebut yaitu cerita sang kuryang jadi kalau teman teman mau pakai ya bikin teks apa ya mau kasih gambar ya sesuai dengan teks tersebut contoh ini satu ya kita copy dulu ya nggak usah di save kita copy dulu aja posisinya berantakan dulu nggak apa-apa kita masukkan di dalam di di bawahnya sini ya nah ini kontrol V atau paste oh tidak mau dipaste ya teman teman berarti kita simpan aja dulu nggak apa-apa klik kanan ya lalu save image kita simpan misal di download ini nah udah lalu itu satu lagi misalkan yang ini oke save image download satu oke nah jadi ada dua gambar yang sudah saya download dan kita akan coba masukkan di cerita sang kuryang ini contoh ya ini kita rapikan dulu ya teksnya kita rapikan dulu biar lebih ya enak dipandang gitu ya kita rapikan untuk merapikannya tadi teman teman ya kita pakenya ini ya just TV ya justify itu kontrol J ya untuk judul kita judul taruh di tengah biar lebih menarik ya masuk ke word up aja ya jadi word up lebih menarik dibikin yang menarik aja oke seperti ini ya word up kita turunkan dulu nah untuk judul kita kasih word up misalkan transform nah contoh seperti ini ya untuk judul lalu disini S nya kita pakai word up biar lebih menarik aja ya teman teman oke nah terus sekarang kita akan coba memasukkan gambar ini ke ke dalam teks ini nah ya gitu oke kalau sudah ada seperti ini nanti yuk oke nah nah untuk gambar ini kita coba masukkan ya tadi masuk ke menu download jadi masuk ke menu download dulu kita gambar yang ingin di copy yang mana nah ini contoh ini yang pertama ya copy kita copy paste ya lalu pastikan di sini kita masukkan di bawah ini dulu copy paste kontrol V nah gambar ini kita ingin masukkan misalkan mau masuk di sini untuk posisinya kita mau pakai yang mana boleh ya tinggal teman-teman eh misalkan tarik drag enter ke sini juga boleh nanti teman-teman untuk mengatur posisi tinggal klik kanan gambarnya lalu pilih yang bagian warp teks ya ini mau pakai yang mana ya jadi ada untuk posisinya seperti ini nah misal seperti ini ya mau dibikin seperti ini juga boleh oke nah lalu ada juga kita masukkan gambar lagi yang pertama yang kedua ya oke gambar ini misalkan kita akan masukkan di sini boleh tinggal teman-teman masuk ke sini ya mau pakainya yang mana kalau behind teks ini berarti nanti di belakang teks di belakang teks ya teman-teman sebentar ini ya klik kanan warp teks nanti kalau kalau in front of teks berarti kita bebas dia mau naruh dimana tapi enggak tapi tulisannya enggak akan bisa di sebelah seperti ini ini kalau in front of teks ya kalau yang lain ini anu apa square dan seterusnya seperti ini hampir sama seperti ini sebenarnya lalu kalau ada lagi behind teks behind teks itu biasanya kan membelakangi teks ya nah seperti ini tapi ini lagi enggak kelihatan harusnya ada di belakang teks ya teman-teman oke itu saja ya teman-teman itu dari caranya untuk memasukkan gambar di seti apa bersamaan dengan teksnya kalau kita berbesar tinggal kita berbesar saja sesuai dengan keinginan gitu oke nah nah itu saja teman-teman cara mengedit gambar menggunakan warp teks ya di microsoft official 2013 jadi cukup simple tinggal teman-teman ya biar lebih mahir ya bagaimana cara teman-teman mencoba intinya sih sering praktek aja sering dicoba jadi nanti akan lebih lebih apa namanya lebih paham gitu ya oke itu saja jangan lupa like comment dan juga subscribe channel ini share video ini ke akun media sosial teman-teman dan juga ke orang-orang yang membutuhkan semoga video ini selalu bermanfaat bagi orang lain selamat mencoba dan juga sukses selalu bye bye selalu